PT Fast Food Indonesia TBK telah melantai di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 1993. Rekan Cakri Miller akan menyampaikan berbagai informasi untuk Anda. Silakan Cakri. Ya baik Rudi dan Bumirsa, saham PT Fast Food Indonesia TBK telah menjadi pilihan pelaku pasar sejak 27 tahun lalu. Pada akhir tahun 2000, PT Fast Food Indonesia TBK melakukan pecah saham. Kita simak datanya. PT Fast Food Indonesia TBK dengan kode sani di Bursa FAS yang melakukan pencatatannya untuk pertama kali di lantai bursa di tahun 1993. Harga saham saat IPO di harga Rp5.700 namun sudah melakukan stock split tepatnya di tahun 2000 dengan perbandingan 1 banding 10. Saat ini saham FAS sendiri sudah berada di papan pengembangan yang bergerak di bidang usaha utama, bergerak di bidang food and beverages, dan juga sektor trade, services and investment, serta ada subsektornya di bidang restoran, hotel, and tourism. Kita lihat pemegang saham FAS, Pemirsa. Pemegang saham mayoritas FAS dimiliki oleh PT Gleil Pratama dengan jumlah 44% atau setara dengan 877,86 juta lembar saham. Lalu berikutnya dimiliki oleh PT Indoritel Makmur Internasional TBK sebesar 35,84%. Dan masyarakat juga memiliki sebagian dari saham FAS sebesar 20,16%. Seperti apa pergerakan dari harga saham FAS? Kita lihat di sini secara year on year kita mulai dari Februari 2019 harganya berada di 1.635, terus mengalami kenaikan hingga menembus harga tertingginya di 11 November 2019 lalu di harga 2.890 rupiah per lembar saham. Dan memasuki 2020 kita lihat di 7 Februari harga saham dari FAS berada di kisaran 2.400 rupiah per lembar saham. Dan FAS sendiri saham ini berencana untuk melakukan perusahaannya akan melakukan aksi korporasi dengan melakukan stock split kembali dengan 1 berbanding 2. Dan kita lihat apakah ini akan semakin menjadikan saham FAS di pasar menjadi semakin liquid. Sementara analis juga masih merekomendasikan saham ini masih menarik untuk di koleksi. Demikian kembali ke Anda, Rudi. 50 persen ya? Ya. Oke, ini memang sesuatu yang memang sangat mengembirakan bagi perusahaan tentunya. Dan perusahaan juga berencana akan melakukan stock split. Stock split. Kapan itu rencananya? Tanggal 12 Februari itu sudah akan terjadi sahamnya menjadi stock split. Hari Rabu ya? Hari Rabu jadi dua kali lipat sahamnya. Oke, jumlahnya? Jumlahnya. Oke, 1 banding 2 rencananya? 1 banding 2. 1 banding 2. Oke. Nah, ini sesuatu yang mengembirakan. Tapi kalau kita bicara soal fundamental keuangannya sendiri, boleh dong share sama kita ini? Ya. Seperti apa? Cukup kuat ya. Untuk revenue, profit. Revenue-nya kan kita tahun 2019 kita sudah hampir mencapai 6,9 triliun. 6,9 triliun? Hampir 7 triliun revenue-nya. Oke. Itu dibandingkan dengan tahun sebelumnya? Naik kira-kira hampir 13 persen. Hampir 13 persen, oke. 13 persen. Oke. Dan kemudian kita punya cash position-nya juga kuat ya untuk bisa merespon semua ekspansi-ekspansi kita punya. Nah, untuk target 2020 sendiri ini akan seperti apa? Strategi kita masih fokus, selalu kita fokus kepada tiga aspek yang penting. Apa itu? Satu adalah ekspansi, yang kedua adalah operation excellence, yang ketiga adalah kita punya teknologi. Oke. Untuk ekspansi sendiri Pak Jono? Ya, ekspansi sendiri seperti tadi saya sudah jelaskan bahwa kita akan fokus pada ekspansi toko-toko besar. Akan ada penambahan kalau nggak salah? Ya, di sekitar 25 sampai 30 KFC outlets. Kemudian juga menggunakan dana KPEX kita yang cukup besar ini untuk kita punya organic stores. Oke. Ya, sebanyak hampir 150 KFC yang kita akan melakukan pembaruan dengan konsep-konsep baru yang terakhir dari kita punya principle. Supaya ada image yang lebih baru, sehingga bisa menimbulkan penambahan incremental transaksi yang bagus daripada konsumen. Oke. Yang selanjutnya adalah kita punya operation harus selalu, opteknya harus bagus, harus 100% excellent. Okurannya apa? Operation excellence, ya itu ada kriteriannya. Ada kriteriannya. Boleh berbagi dengan kami? Ya, kita harus fokus kepada CHEMS. Jadi semua operation excellence itu harus pada CHEMS kita. Yaitu cleanliness, hospitality, kemudian accuracy, kemudian maintenance, kemudian product, kemudian juga kita punya speed of service. Speed of service? Oh, oke. Nah, semua ini harus menuju ke sana untuk memberikan pelayanan terbaik dengan produk yang terbaik, prepared fresh, dan sebagainya kepada konsumen. Pak Jono, menarik soal ekspansi, itu hanya akan ada sekitar 25 sampai 30-an outlet. Ya. Kalau dibandingkan dengan 2019, rasanya itu jauh lebih sedikit. 2019 kita ekspansi A60 bersih. Oke. Walaupun grossnya kita buka di A65, tapi kita ada tutup, ada kurang lebih 5 outlet. Jadi netnya itu A60. 60, oke. Tetapi waktu tahun 2019, kita agak fokus kepada yang kita namakan KFC box. Oh. Kita buka cukup banyak, hampir 40 KFC box. Ya. Yang format kecil. Oke. Kalau istilahnya, kalau di retail itu, Indomaretnya dah. Oh, oke. Yang kecil, yang kita dengan toko yang perlu luasan lebih kecil, produk yang agak limit, tetapi memberikan suasana nuansa service yang tetap sama, yaitu KFC. Pak Jono, kita jelaskan sebentar, kita akan lanjutkan nanti. Terima kasih. Pemirsa Corporate Action masih akan kembali usai news update sesaat lagi.